Pernah Nabi Sulaiman AS bertamu dengan seikur samud Jadi ujar Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman diberi Allah mu'jizat Bisa berpandir lawan binatang Bisa paham bahasa binatang Bisa mengerti sidin bahkan bisa memandiri lawan binatang Ujar Nabi Sulaiman wahai samud Berapa raja ki'ikam setahun ini Allah memberi Ujar samud seputung roti Mayu ayah setahun ini aku Seputung roti mayu Ujar Nabi Sulaiman Nah setahun ini aku menjaminnya rejeki ikam Setahun ini aku menjamin rejeki ikam Lalu akhirnya dibuatlah Si samud neng itu di dalam pati kacang Lalu diandaki seputung roti Di wadah kacang itu Oleh Nabi Sulaiman Setahun berlalu Dilihat oleh Nabi Sulaiman Yang seputung roti itu hanya tauna separuh Hanya tauna separuh Jadi Nabi Sulaiman heran Hujar Nabi Sulaiman maka ikam berpadah Sabi giruti setahun Kenapa ikam ini setahun separuh aja Hujar samud Kalau aku hidup di luar Wahai Raja Sulaiman Allah naman jamin aku Allah kada cagaran lupa lawan aku Allah kada cagaran lupa Allah kada cagaran gak ada ingat lawan dia aku Pasti ada rejekiku Amun aku baingkut lawan ikam Nabi Sulaiman Seperti aku baingkut lawan Allah ta'ala Aku makan roti itu sabigian selama setahunan itu Musiah ikam Kada ingat setahunan itu habis aku kelaparan Jadi lalu si sabutu baerit Selama setahun itu baerit Karena ini khawatir Bila aku dimakan kaya aku di luar Kada baeritan Karena ini yakin Allah ta'ala menjamin rejekiku Ujar si sabut Makan Sabigian roti itu juga kada baerit selama setahun Musiah Nabi Sulaiman Gada ingat Akhirnya kelaparan Samud aja lebih kuat Beingkut lawan Allah Jadi ya ujar samud Jauh nyaman di luar Di luar Allah ta'ala ada Jangan beri rejeki Kada ingat lawan hambanya Lawan makhluknya Amun ikam Habis selama yang mana Bisa kada ingat Habis aku kelaparan Nah ini si sabutu Itu ini Apa makan Separuh aja Baerit ini Nang mahir pari Biasanya Caka kita itulah Nang mahir sarangsang sehari Setah rangsang aja Daripada Daripada kuatnya si samud Beingkut lawan Allah ta'ala Ada kita ini Lebih kuat Beingkut lawan Manusia Lebih kuat Beingkut Lawan hamba Namun kawan itu kita Memutuskan hati Jangan berharap Lawan makhluk Tuna Jangan berharap Lawan makhluk Bila berharap Lawan makhluk Tati harap kita Artinya kita Cagaran sangsara Itu maksudnya Beharap lawan makhluk Kita cagaran sangsara Salah satu amalan Membantu kita Sekira kita nih Memperoleh tawakkal nih Sekira kita Memperoleh tawakkal Hanya beingkut Lawan Allah Ada beingkut Lawan hamba Itu Amalakan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Empat ratus lima puluh kali Sehari Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Mencukupi Akan kami Allah Allah Mencukupi Mencukupi Keperluanku Allah Mencukupi Kebutuhanku Allah Mencukupi Hajat-hajatku Wa ni'mal wakil Dan sepaling baik Yang memelihara Allah Yang lain Kededanya Bila kita Mengucapkan itu Sabun hari Empat ratus lima puluh kali Sambil diresapi Maknanya tadi Allah Akan memberikan kita Tawakkal di hati Siapa bertawakkal Alallahi Fahuah hasbun Siapa bertawakkal Atas Allah Maka Allah Akan mencukupinya Siapa bertawakkal Lawan Allah Siapa Beikut Lawan Allah Allah Akan mencukupinya Fahuah hasbun Maka Allah Hasbun Akan mencukupi Orang itu Kuncinya Nyaman aja Beikut Lawan Allah Bepegang Lawan Allah Mainkutilak 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 Makhluk Ada kawah Allah Bersuruh Ujar Tuhan Watawakkal Alal Hayyilladhi Layamun Beikutlah Angkau Betawakallah Angkau Berpegang Angkau Berpegang Hati Tawakkal itu Beikut Lawan hati Atas siapa Lawan siapa Atas Zat Yang Maha Hidup Layamut Nangkada Akan mati Nangkada Akan mati Zat Nyan itu Bini Bila Beikut Lawan Laki Laki Cageran Mati Murid Bila Beikut Lawan Guru Guru Cageran Mati Anak Buah Bila Beikut Lawan Bus Bus Cageran Mati Lawan Lawan Dan Yakini Janji Allah Bila kita Beikut Hati Ini Lawan Allah Maka Pasti Pasti Allah Mencukupi Akan Keperluan Kita Allah Akan Mencukupi Kebutuhan Hidup Kita Jadi Nang Allah Cukup Ini Keperluan Hidup Kita Bukan Allah Memberi Apa Gaya Hidup Kita Lah Nah Nang Allah Cukup Itu Keperluan Hidup Bukan Gaya Hidup Kenapa Nang Kita Perluan Hidup Pasti Allah Cukup Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Di dunia Nang Ini Kita Memang Perlu Berusaha Dan Usaha Itu Kadang Merusak Tawakal Tawakal Itu Bukan Mencegah Berusaha Sebaliknya Usaha Itu Kadang Merusak Tawakal Sebenarnya Asal Kita Bisa Maandak Hati Tawakal Itu Sifat Hati Kita Beingkut Lawan Allah Kita Berpegang Lawan Allah Kita Besandar Lawan Allah Bahwa Hanya Allah Yang kita Harap Untuk Memberi Rizki Kita Mencukupi Hidup Kita Nah Lalu Usaha Itu Keadaan Zahir Kita Zahir Kita Jadi Antara Zahir Dan Hati Itu Bukan Saling Merusak Kalau Misalnya Bila kita Berusaha Lalu Rusak Tawakal Tawakal Ada Selama Kita Kada Berikut Lawan Usaha Maka Itu Kada Merusak Lawan Tawakal Kita Kada Merusak Lawan Tawakal Kita Hadirin Hadirat Yang Dirahmati Allah Nah Kebanyakan Kita Memahami Tawakal Itu Hanya Berdagang Behuma Menuri Memahami Usaha Kebanyakan Kita Memahami Usaha Kebanyakan Kita Memahami Usaha Itu Hanya Berdagang Menuri Tampul Getah Larang Ya Ya Allah Kenapa Behuma Padahal Usaha Itu Ada Dua Ada Usaha Zahir Ada Usaha Batin Ada Usaha Zahir Ada Usaha Batin Usaha Zahir Berhuma Berdagang Jadi Pegawai Negeri Jadi Pejabat Usaha Zahir Dalam Mencari Rajaki Tapi Sebenarnya Ada Usaha Lebih Kuat Lebih Hibat Daripada Usaha Zahir Karena Usaha Batin Karena Usaha Batin Ini Bila Singkron Dengan Hati Dia Akan Menguatkan Tawakal Kepada Allah Lebih Memantapkan Tawakal Kepada Allah Lebih Menguatkan Beingkot Lawan Allah Nah Usaha Batin Itu Banyak Digawi Oleh Guru Guru Kita Jadi Para Guru Guru Itu Bukan Gada Beusaha Memang Mereka Di rumah Tapi Mereka Beusaha Sebenarnya Usaha Batin Bukan Maingun Tuyol Mendendangan Rejeki Di antara Usaha Batin Dan ini Bagus Diamalkan Digawi Orang-orang Kita Apabila Usaha Batin Digawi Usaha Zahir Jalan Misalnya Makin Cepat Makin Bagus Walaupun Sebenarnya Usaha Batin Sebenarnya Cukup Tapi Usaha Zahir Karena Kita Memang Diandak Di makam Asbab Oleh Allah Ta'ala Yang Mesti Beusaha Tetap Jalan Usaha Tapi Diiringi Dengan Usaha Batin Misalnya Laki Beusaha Bini Bagus Benar Rasakan Ada Perubahan Perubahan Dalam Masalah Rejeki Ada Peningkatan Dalam Masalah Rejeki Saya kira Jangan Tak Ikut Lawan Usaha Nah Di antara Usaha Batin Itu Adalah Mulazamatul Awrat Malazimi Wiritan Wiritan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Malazimi Wiritan Wiritan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Ada Tiga Wiritan Yang Datang Daripada Rasulullah Dan Itu Diamalkan Oleh Para Wali Wali Allah Memang Banyak Wiritan Wiritan Tapi Wujar Al-Habib Umar Bin Hafiz Ada Tiga Wiritan Wali Wali Itu Kada Meninggal Tiga Wiritan Itu Karena Fungsinya Luar Biasa Mempaatnya Luar Biasa Sehingga Para Wali Wali Allah Para Kekasih Allah Itu Menjaga Banar Lawan Tiga Amalan Ini Tiga Amalan Yang Pertama